Masih bersama kami Pemirsa di Damai Indonesia Ku. Pemirsa dalam Al-Quran dikatakan bahwa sifat ragu-ragu dan wasmas merupakan hasil dari tipu daya syaitan. Lantas benarkah seseorang yang ragu dalam mengambil keputusan adalah orang yang lemah imannya. Sesaat lagi Pemirsa kita akan mendengarkan tausiyah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ebira dengan subtema setan menyukai orang yang meragu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulilmuttaqin. Wala'udwana illa ala'adzalimin. Allahumma fasalli wasallim afdolassalati wa atammattaslim. Ala sayyidilmursalin. Qaidi ghurri almuhajjalin. Habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina. Wa imamina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi syrahli sadari. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Gurunda Kiai Haji Haris Hakam. Kiai Haji Biage. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Sofyan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Para hadirin, hadirat, ibu-ibu. Bapak-bapak jama'ah masjid as-sajadah. Serta pemirsa damai indonesiaku dimanapun berada. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Badannya sehat. Alhamdulillah. Fikirannya sehat. Hatinya sehat. Kalau tiga ini sehat, insya Allah kantongnya ikut sehat. Hati harus sehat. Kenapa begitu? Itu karena di dalam hati kita, Bapak, Ibu sekalian ada dua ruang. Ada yang namanya Haddul Malaikah. Sebelah kanan tempatnya. Dan ada yang namanya Haddul Syayatin. Sebelah kiri tempat. Haddul Malaikah tempat masuknya bisikan-bisikan ajakan-ajakan baik. Haddul Syayatin tempat masuknya. Bisikan-bisikan buruk. Buruk. Kata Nabi Muhammad S.A.W. Maminkum min ahadin. Illa wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah satu dari kalian kecuali telah diwakilkan, telah dibersamai. Bersamanya itu ada qarinnya. Dari bangsa jin. Kemudian sahabat bertanya. Wa anta ya Rasulullah. Dan engkau wahai Rasulullah S.A.W. Apakah sama juga kayak kita? Kata Nabi Muhammad S.A.W. Naam. Illa wallah qat a'anani. Kecuali sesungguhnya Allah S.W.T telah menolongku. Dan tidaklah masuk bisikan-bisikan kecuali hal-hal yang baik. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ada kisah. Suatu ketika Nabi Muhammad S.A.W. Malam hari sedang beritikaf bersama Sayyidatuna Sofiyah. Ikut juga. Ketika itu Sayyidatuna Sofiyah R.A. Malam hari minta ditemani pulang sama Nabi kita Muhammad S.A.W. Ditemenin sama Nabi Muhammad. Ditemenin pulang. Ditengah jalan malam-malam gelap ketemu dengan dua sahabat dari kaum ansur. Kemudian dua sahabat ini dari kejauhan melihat Nabi Muhammad S.A.W. Sedang berjalan dengan perempuan. Mereka tidak tahu perempuan itu siapa. Kemudian mereka mempercepat jalannya. Kata Nabi Muhammad S.A.W. Pelan-pelan. Tidak usah cepat-cepat. Tidak usah mikir yang macam-macam. Yang sedang bersama saya ini Sayyidatuna Sofiyah R.A. Sesungguhnya setan kata Nabi Muhammad S.A.W. Mengalir dalam diri manusia bersama dengan aliran darahnya. Maka aku takut. Jika setan menggoda kalian berdua dengan prasangka. Bu, Pak. Pernah punya prasangka yang gak enak sama orang? Namanya apa? Su-u-dhan. Tadi dibacakan oleh kori kita. Surah An-Nas. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzubi rabbin. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khanas. Kita minta perlindungan dari Allah S.W.T. dalam ayat yang keempat. Min syarril waswasil khanas. Dari bisikan setan. Namanya siapa? Namanya siapa? Khan. Khan. Udah pernah kenalan? Udah pernah kenalan? Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhu menerangkan. Khanas ini siapa sih? Khanas. Syaitanun jathimun. Ala qalbibni adam. Wa iza sahaa wa ghafala waswasa. Wa iza dhakarallah khabba'ah. Ngumpet. Khanasa. Kata Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas gini. Khanas. Kalau mau tahu khornas itu siapa? Khanas itu adalah setan. Yang dia ngumpet. Jongkok. Di dalam hatinya manusia. Yang mana kalau manusia itu sedang dalam keadaan sahaa wa ghafala. Dalam keadaan lagi lupa. Dalam keadaan lagi lalai. Apa yang dilakukan oleh dia? Waswasa. Dia godain. Seneng. Wa iza dhakarallah khannasa. Yang kalau manusia. Dia ingat-ingat Allah. Dia sebut-sebut Allah. Itu setan ngumpet. Kata Al-Imam Kusyairi. Mengatakan khornas ini tipikalnya ngundang. Jadi mengundang manusia untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Kalau enggak berhasil satu undangannya. Dia akan ngundang kepada keburukan-keburukan yang lain. Terus sampai berhasil. Maka ada godaan yang membuat orang males ibadah. Betul ya? Kalau ini enggak berhasil. Udah digodain. Ntar aja sholatnya. Baru juga adhan. Waktunya entar masih panjang. Kadang begitu ya. Ternyata enggak berhasil. Dia bangun juga. Dia wuduk. Dia sholat. Akhirnya khannas mengganggu. Biar apa? Biar seseorang merasa baik dalam ibadahnya. Ada juga khannas yang mengganggu orang. Supaya merasa lebih mulia daripada orang lain. Ada juga yang namanya khannas medsos. Khannas medsos. Ada juga khannas hoaks. Yang suka menyebarkan berita-berita yang. Maka gimana caranya? Supaya kita bisa menghindarkan diri dari setan yang usil-usil begini. Di dalam Al-Quran. Khamannas ini mengganggu. Di dalam hatinya manusia. Tapi dari dua. Minaljinnati wanas. Dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Kalau yang dari bangsa jin ini bentuknya bisikan-bisikan. Enggak kelihatan. Kalau dari manusia kelihatan enggak? Live bu. Bahkan ada yang offline, ada yang online. Betul? Ada sekarang godaan setan berbentuk manusia dalam bentuk online? Ada. Kalau yang kelihatan langsung banyak. Maka Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran Allah perintahkan. Untuk kita menjaga diri dari godaan setan. Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 98 dan 99. Ini yang dibaca terus oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ebira. Mudah-mudahan kita semua terlindung dengan namanya iblis yang satu ini yaitu was-was dan khonnas ini. Dan sekaligus menjadi evaluasi bagi diri kita pemirsa. Ketika kita masih diliputi rasa ragu-ragu maupun was-was, jangan-jangan kita termasuk yang lemah iman kita. Nah pemirsa di segmen berikut kita akan mengaji bersama-sama bagaimana Allah memerintahkan kita semuanya untuk meninggalkan yang meragukan. Insya Allah selengkapnya akan dibahas oleh guru kita Ki Haji Harisakam. Tetaplah bersama kami Dama Indonesia Ku yang dipersembahkan oleh Saring Wadumer dan didukung oleh Inako Mini Jelly. Jelly-nya kita semua.